Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alterasi batuan Materi ini akan terbagi menjadi dua segmen Dan kali ini kita akan masuk ke dalam segmen yang pertama Alterasi atau ubahan umumnya terjadi pada batuan samping Dimana alterasi ini akan berasosiasi dengan badan biji Sehingga ketika kita melakukan eksplorasi final Maka alterasi ini adalah sebuah poin penting Karena ini akan menunjukkan dimana keberadaan lokasi mineralisasi kita Lokasi dari mineralisasi dapat ditunjukkan oleh alterasi Baik itu dinyatakan dalam distal Artinya alterasinya masih jauh terhadap sumber Dan juga pada proximal yaitu dekat dari sumbernya Kemudian skala alterasi ini biasanya dinyatakan dalam cm Ketika skala alterasinya terjadi dalam skala kecil Namun dapat juga ketika fluida itu memobilisasi larutan dengan sangat banyak Maka kita akan melihat footprint ataupun badan yang mengalami alterasi Itu sangat besar sekali Dan semakin tinggi derajat alterasi Maka temperatur fluida juga akan menyebabkan proses alterasi terjadi semakin intens dan semakin tinggi Hipogen alteration umumnya berhubungan dengan fluida hidrotermal yang naik ke permukaan Sedangkan supergen alteration itu umumnya berasosiasi dengan fluida meteorik yang turun di bawah permukaan Dan melindi material-material yang ada di bawahnya Kemudian sumbernya ini umumnya dari H2O Yang membentuk fluida ketika fluida tersebut terpisah dari magma Kemudian umumnya akan membentuk daerah yang disebut sebagai kupola Yaitu bagian dalam atau bagian atas dari sebuah pluton Yang membentuk-bentukan seperti dome ataupun membentuk seperti kubah Ini adalah beberapa tipe alterasi yang umumnya diamati pada batuan samping Ada beberapa alterasi seperti advanced argilic, seritisasi, propilitik, dan seterusnya Sedangkan di sebelah kanan ini adalah kenampakan dari bentuk dari alterasi Ketika footprint ataupun material alterasi itu yang mengalami ubahan adalah sedikit Maka kita bisa melihat skala dari alterasi ini cukup kecil Kalau kita lihat di sini ini adalah rekahan Kemudian di sepanjang rekahan kita bisa melihat adanya mineral klorid Yang menginvasi batuan di sebelahnya yaitu marmer Kemudian di bagian bawah kita melihat footprint alterasi yang cukup besar Di sini kita bisa melihat bahwa alterasi ini didominasi oleh mineral-mineral yang berwarna putih Yang disebut sebagai tipe alterasi advanced argilic Yang didominasi oleh mineral seperti kaulinit dan juga monmorillonit Sekarang kita akan lihat pada slide berikutnya bagaimana bentuk-bentuk alterasi tersebut Ini adalah contoh alterasi advanced argilic Di mana alterasi advanced argilic ini dicirikan oleh keberadaan mineral-mineral lempung Yang terbentuk akibat adanya sistem hidrodromal pada temperatur yang rendah Serta pH yang relatif asam Serta ini terbentuk pada lingkungan yang sifatnya supergen Ataupun terjadi proses pencucian ketika air tanah sifatnya sangat asam Mineral-mineral penciri dari advanced argilic antara lain kaulinit, monmorillonit, dan juga alumit Di sebelah kanan kita akan melihat foto sehatan tipis dari kaulinit Di mana ketika kita mengamati pada nikolasi jajar Kita tidak akan melihat adanya relief yang cukup intense Jadi reliefnya cenderung rendah Sedangkan ketika kita mengamati pada nikolasi hilang Kita akan jumpai mineral-mineral yang merambut seperti ini Kemudian dia kadang-kadang berlapis Dan ini adalah mineral kaulinit Sedangkan yang ada di sebelah yang berwarna gelap ini adalah rongga Sedangkan yang berwarna kecoklatan adalah mineral-mineral pembawa besi Alterasi advanced argilic umumnya terbentuk karena adanya proses pelarutan dari felespar Sehingga misalkan kita mempunyai batuan yang kayakkan felespar Misalkan granit Kemudian ketika mengalami proses supergen dan proses pelapukan Maka seluruh batuan granit tersebut akan melapuk dan akan membentuk kaulin Seperti yang dijumpai di belitung yang ada di gambar di sebelah kiri bawah Tipe alterasi berikutnya adalah seritisasi Seritisasi merupakan sebuah proses yang terbentuk Umumnya pada batuan-batuan yang kayak akan pelagio kelas felespar Dan batuan ini kemudian digantikan oleh mineral mica yang berukuran halus Melalui reaksi dengan lambutan hidrotemal dengan temperatur yang rendah Jadi biasanya ketika dijumpai serisid Maka kita akan dekat dengan lokasi mineralisasi Dan akan berpotensi untuk menjumpai mineral-mineral sulfida Baik itu lembaga sulfida, mineral pembawa emas, serta mineral antimoni, serta mineral yang lain Tipe alterasi ini dapat digunakan untuk keperluan eksplorasi Di mana contoh dari alterasi seritisasi Antara lain ada di gambar kanan ini Kita akan jumpai serisid yang berwarna kuning Seperti ini dengan butiran yang sangat halus Kemudian ini menggantikan felespar yang sudah ada sebelumnya Kemudian yang berwarna gelap ini adalah mineral-mineral opak Dalam hal ini adalah pirit Proses pembentukan serisid Melibatkan potasium felespar Kemudian ada penambahan hidrogen Sehingga akan terjadi disolusi Sehingga terbentuk mineral serisid Kemudian ada SCO2 Kuarsa Serta adanya ion K yang keluar dari sistem Kifal alterasi berikutnya adalah propilitik Propilitik dicirikan oleh mineral-mineral yang berwarna hijau Contohnya ada actinolit, epidot, serta klorid Kemudian propilitik itu juga digunakan untuk menyebut Sekumpulan mineral yang terbentuk secara hipogen Dan umumnya kayak besi dan magnesium Jadi disini mineral-mineral berwarna hijau Antara lain klorid dan epidot Mula-mula kita akan lihat dulu bagaimana bentuk klorid Pada nikol si jajar Seperti gambar ini Dan ketika klorid pada pengamatan nikol silang Kita bisa lihat bahwa pada pengamatan nikol si jajar Mineral klorid tampak berwarna hijauan Kemudian kadang-kadang pada nikol silang Dia bisa berwarna kebiruan seperti ini Pada pengamatan nikol si jajar Klorid mempunyai relief yang rendah Kadang-kadang mempunyai relief yang moderat Kemudian habitnya kadang-kadang merambut Menyerupai mica Membundar Dapat juga berukuran lempung Jadi sangat halus Kadang-kadang dijumpai sebagai sudut hexagonal Kemudian warnanya bisa tidak berwarna hingga hijau Dengan penambahan unsur besi Maka mineral klorid akan berwarna Tampak lebih gelap Berwarna coklat Sedangkan penambahan unsur mg Akan menambah warna hijau pada klorid Pleoklorisme dari klorid adalah moderat Belahannya jelas ke satu arah Jadi komposisi klorid sendiri Ditunjukkan oleh rumus kimia yang ada di sebelah kanan Dimana substitusi atom bisa terbentuk Karena adanya pertukaran magnesium Aluminium Besi Baik itu 2 plus maupun 3 plus Dimana kita jumpai klorid Ketika kita melakukan observasi di endapan-endapan hidrotermal Misalkan endapan epitermal Endapan porfiri Kita akan sering menjumpai klorid Serta kita akan jumpai klorid pada batuan-batuan yang sudah mengalami proses metamorfisme Atau batuan yang termalihkan Dan ini biasanya berasosiasi dengan host rock Yang bersifat basah ataupun ultra basah Jadi fitur utama yang digunakan untuk mengidentifikasi klorid adalah Berwarna kehijauan pada Nikola Sinjajar Pleoklorisme warna interferensi menunjukkan anomali berwarna hijau, biru, ataupun coklat Tipe alternasi propilitik yang lain adalah Aktinolit Dimana aktinolit ini berasal dari bahasa latin Yaitu ray Atau artinya sinar Karena aktinolit sendiri Umumnya mempunyai hebit yang menyebar Seperti jarum Dan menyebar juga seperti cahaya Jadi gambar di sebelah kanan ini Dan juga di bawah ini adalah pengamatan klorid Pada Nikola Sinjajar Dia mempunyai relief yang cukup tinggi Kemudian pada Nikola Sinjajar Kita akan menjumpai warna interferensi order tinggi pada aktinolit Di sini kita jumpai aktinolitnya berlebar seperti ini Kemudian bagian atas ini juga aktinolit Tetapi mempunyai arah yang bermacam-macam Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb